hai 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 bismillahirrahmanirrahim Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Alhamdulillah kita ketemu lagi di video ngaji tahsin part yang keempat Alhamdulillah ini sudah yang keempat kalinya kita ngaji semoga dari video pertama kedua ketiga dan keempat ini kita selalu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk istiqomah belajar ngaji Al-Quran supaya Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya memberikan pada kita rahmatnya melalui Al-Quran yang kita baca amin ya rabbal alamin baik untuk selanjutnya seperti biasa kita akan membaca al-fatihah terlebih dahulu lalu melanjutkan surat yang kita kaji ya surat yang kita kaji yaitu surat al-mulq insyaallah kita sudah sampai di ayat yang ke-15 nah kemarin pertemuan kemarin insyaallah kita sudah sampai pada ayat yang ke-15 pertemuan kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-15 baik seperti biasa seperti biasa kita akan mulai dengan membaca al-fatihah terlebih dahulu jika Anda berkenan silahkan Anda ikuti dari bacaan yang akan saya bacakan dan saya akan bacakan dengan perlahan-lahan supaya mudah untuk diikuti A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, 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 Rabbal Al-Alamin Al-Rahman, Al-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina الصirata al-mustaquim Siraat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Baik, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat menambah keberkahan pada ngaji kita di pertemuan kali ini Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-16 Surat Al-Mulk Seperti biasa, saya akan bacakan perlahan-lahan Saya akan terangkan bagaimana cara membacanya dari sisi tajwidnya dan makhrajnya Atau juga dari sisi panjang pendeknya Kita akan mulai Bismillahirrohmanirrohim A-A-Mul A-A-A-A-Mul Jika ada satu harokat, maka walaupun kita masih terbata-bata bacanya Tapi usahakan ketika satu harokat itu disambung ke huruf yang selanjutnya Seperti ini, ada tiga huruf yang satu harokat Maka di dua huruf yang pertama ini kan dia enggak ada tambahan harokat apa-apa Jadi langsung disambung A-A-Mul Nah, seperti itu bacanya M-U-Tum Ini ada bacaan Ikhfa Ikhfa itu bacaan samar-samar antara Idhar dan Idhom Jadi dia enggak jelas juga enggak dimasukkan ke huruf selanjutnya Tapi samar-samar Maka seringkali kita mendengar dengan istilah Eng gitu ya Walaupun tidak sejelas-jelasnya Eng Tapi kita samarkan antara Idhar dengan Idhom Baik kita coba A-A-Mul Tum Di sini ada gunah Mim mati Setelah Mim bertasyid Setelah itu kita akan dihadapkan kembali dengan huruf Ikhfa Dengan bacaan Ikhfa Nah, yang perlu diperhatikan bacaan Ikhfa itu bukan sekedar hanya samar-samar saja Akan tetapi dibarengi dengan dengung atau gunah Maka kadar panjangnya sama seperti gunahnya di sini Gimana? Bukan dipanjang Tapi ditahan Seperti ini Bukan sekedar mangfis Tapi Malfis sama Tadi ini bacaan Ikhfanya Kita lanjutkan Fis sama Iwal Iai Ini panjang 6 harokat Kenapa dipanjangkan 6 harokat? Karena dia Mat Ja'ismun Fasil Jadi kita panjangkan 6 harokat juga Fis sama Iai Iyakh Iyakh Ini ada hukum bacaan Idrem Birunnah Idrem Birunnah Bacaan yang Nunnya Atau Tanwinnya Tidak terdengar suaranya Akan tetapi langsung ke huruf selanjutnya Langsung ke huruf Kalau di sini huruf Ya Berarti Iyih Tapi karena dia Disilahkan dengan Idrem Birunnah Maka harus dibarengi dengan Suara Gunnah tadi ya Suara dengung Jadi harus ditahan dengan kadar minimal 3 harokat Iyakh Iyakh Sifabikum Al-Arm Fa'idha Fa'idha Dha 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 Padahal huruf Dha itu Getaran suaranya Tidak tertahan juga Tidak terlalu lepas Jadi Dha Dha Baik Fa'idha Hiyatamur 6 harokat Wajib Karena dia Mat Arid Lissukuni Baik kita coba Disini tidak ada wakof Jadi ketika kita berhenti tengah-tengah Maka harus diulang ke 1 atau 2 kata sebelumnya Kita baca Aamintum man fis samai Ayyakhsifabikumul arda Ayyakhsifabikumul arda Fa'idha Hiyatamur Baik Ayat selanjutnya Am Amil Kita dihadapkan kembali dengan huruf Dengan hukum bacaan Ikhfa Samar-samar Dibarengi dengan gunah Mil Tum Al Sama-sama ada gunahnya Disini ikhfa Disini gunah Tum Sih panjang dengan kadar Tiga harukat Ayy Yursila Alaykum Alaykum Jangan lupa huruf kaf ini Pengucapan huruf kaf harus dengan Nafas Aalaykum Alaykum alaikum Halsibab Halsibab Nah perhatikan huruf sat disini Si Dia bukan si ya tapi si 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 Ba Ba ini ketika dia wakof Maka kita Tidak membacanya dengan ban Tapi ba Dengan tanwinnya dihilangkan Dan dipanjangkan dua harokat Dia mempunyai Hukum mat namanya Mat iwal Fasata'alamuna Kayfa nazir Nazir Ini panjangnya Kadar panjang 6 harokat Mat arut li sukun Roknya mati dalam keadaan tipis Maka ketika kita bacanya Harus meringis Nazir Nanti kalau Roknya Yang tebal Harus agak tertutup Ketika diwakofkan Sudur Nah itu kan agak tertutup itu Kalau ini meringis terbuka Baik kita coba baca Yang tebal Yang tebal Yang tebal Kita lanjutkan ayat selanjutnya Dal yang mati harus dikolkolahkan Nah disini yang ditasdidkan Jadi getarannya harus tertekan sedikit Ikhfa yang ketemu dengan huruf Isti'ala kalau istilahnya kita Kalau ini ada huruf O Yang gampangnya Ikhfa kalau hurufnya yang di depan itu huruf yang berfokal O Maka dia harus dengan agak menutup sedikit mulutnya Atau membuat hurufnya Milko Persiapan Makroj huruf yang selanjutnya Kalau huruf yang selanjutnya itu ko Berarti mingnya enggak meringis Tapi milko Nah seperti Milko belihim Fakai fa Fakai fa Faka Fah Pendek Langsung mencari huruf yang selanjutnya yang ada di depan Maka kita baca Faka Fakananakir Sama ini rohnya roh tipis juga ya Baik kita coba baca Walaqadakallaballadzina minqabalihim Minqabalihim Fakai fa Kana nakir Kita lanjutkan Awalam Iarau Iarau Lain Huruf Lain Disini huruf Lain Fatha Yang ketemu Dengan Waumati Awalam Iarau Ilaupo 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 Ta Yang pipis Perbedaan antara huruf ta Dengan to Ta itu invitah To itu itbak Jadi huruf po Tertutup Pengucapan hurufnya Ilaupo Iri Faw Qahum Faw Qahum Sama ini Lain juga Huruf Lainah juga Iarau Faw Waw matinya Harus Diperjelas Faw Qahum So Fati W Perhatikan Perhatikan ini Di Beberapa mushaf Beberapa Al-Quran Faknya ini Langsung ada Harokat Fathah Panjang Tapi ini Harokat Fathahnya Biasa Fathah Panjangnya Disini Maka ini Tetap Yang dibaca Panjang Adalah Huruf Faknya So Kita baca Nama Harokat Karena Berhadapan Dengan Fak Yang Bertasjid Kita ulangi Faw Qahum So Fati Waya Ko Bil 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 Huruf Do Mati Dengan Huruf Nun Yang Mati Juga Do Ini Kita matikan Setengah Dan Do Ini Kita matikan Dan Nun Suara Nun Kita Berikan Setengah Suara Nun Sukun Nah Maka Suara Waya Kok Bil Ini Agak Harus Betul-betul Kita teliti Kita Perhatikan Baik-baik Waya Kok Ini Kof Harus Kol-kolah Bil Do Tidak Boleh Kol-kolah Jadi Huruf Do Disini Tidak Ada Sifat Kol-kolah Ketika Mengucapkan Huruf Do Mati Jangan Dikol-kolah Baik Bagaimana Suaranya Ob Ob Seperti Itu Ditambah Dengan Huruf Nun Yang Mati Suara Nun Mati Gimana Waya Waya Kobid Nah Seperti Itu Baik Kita Ulangi Kita Lanjutkan Dari sini Coba Kita Baca Waya Kobid Ditahan Illa Rahman Mim Yang Dua Harokat Bertemu Dengan Nun Yang Mati Karena Wakof Maka Dia Mempunyai Panjang Enam Harokat Disebut Mat Arit Lis Sukun In Nahu Bikuli Hu Hu Disini Dua Harokat Ya Mat Silah Kol Sirah Bikuli Syai In Balsir Syai In Balsir Kita Perhatiin Disini Ada Bacaan Ikhlab Kalau Di beberapa Musaf yang Lain In 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 Disini Tertulis Harokat Ada Dua In Disini Kasih Mim Biasanya Kalau Di musaf yang Lain Ada Disini Ba Jadi Suara Nun Suara Tanwin Berubah Menjadi Suara Mim Syai Im Dasir Baik Kita Coba Baca Bacaan Awa Lam Yarau Ilah Tayri Fawqahum Saffat Wayaqabir Ma Yumsikuhun Naila Rahman Innahu Bikulli Shay'i Im Basir Kita Lanjut Di Ayat Yang Kedua Polo Amman Amman Hadal Amman Hadal Ladhi Dha Dha Kita Perhatiin Amman Hadal Ladhi Hua Jundullakum Yansurukum Yau Dari Sini Jundul Ini Ikhfa Men Mati Ketemu Dengan Dal Jundullakum Ada Tashtid Ini Tanwin Maka Ini Mempunyai Hukum Idram Bila Gunah Jadi Dia Tidak Perlu Ditahan Pakai Gunah Walaupun Dia Idram Kalau Ini Harus Ada Gunah Jundullakum Yau Nun Bertemu Dengan So Ikhfa Lagi Yau Surukum Jangan Lupa Pengucapan Huruf Kaf Itu Harus Dibarengi Dengan Hamas Sifatnya Kum Mil Disini Ikhfa Lagi Bacaannya Harus Kita Tahan Mil Dunir Rahman Dunir Rahman Rah Nir Rah Nir Rah Hak Hak Mati Matinya Hak Disini Ketika Hak Itu Mati Maka Suara Suara Nafas Itu Bisa Keluar Dengan Sempurna Rahman Baik Kita Baca Amman Hada Al-Ladhi Hua Jundun Lakum Hua Jundun Lakum Yansur Kum Min Dun Ar-Rahman Inil Kafiruna Inil Fih Huru Sudak Allah Al-Azim Baik kita cukupkan sampai dengan ayat yang ke-20 ini Insya Allah Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di video selanjutnya setelah ini Fah insya Allah Demikian jika ada kesalahan silahkan ditulis di kolom komentar Jika mau koreksi-koreksi bacaan silahkan ditulis di kolom komentar Insya Allah Saya akan baca Dan kita akan Perbaiki di bacaan selanjutnya Di video selanjutnya Fah insya Allah Jadi Walaupun disini Saya mengajarkan gimana cara membaca Al-Quran yang benar Tapi tidak menutup kemungkinan juga Saya juga Harus belajar Jika memang dalam bacaan saya ada banyak kesalahan Jadi Jangan sungkan untuk memberikan masukan Jangan sungkan untuk memberikan nasihat Masukan yang baik Insya Allah diterima Nasihat yang baik Insya Allah Bisa menjadi kebaikan untuk Saya dan channel yang kita cintai ini Menjadi lebih berkembang lagi Fah insya Allah Baik Semoga kita mendapatkan banyak manfaat Jangan lupa like dan subscribe Bagi yang belum subscribe Bagi anda yang baru melihat channel ini pertama kali Silahkan ditonton video-video yang lain Supaya jam tayangnya naik Supaya bisa cepat monetis Dan subscribernya bisa Bertambah terus menerus Baik Mungkin Itu dari saya di video kali ini Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!